Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala hawla wala kuwata illa billah Amba'an Mungkin menyingkat waktu Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan Bersyukur kepada Allah SWT Pada siang hari ini Kita dapat melaksanakan kegiatan Launching program Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Celeduk Yang tadi Visi 2021-2026 Sudah disampaikan Dan pada kesempatan Menjelang sore hari ini Ada beberapa Sosialisasi program yang perlu kami Sampaikan kepada seluruh Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku Semua, ketua-ketua DKM Terkait dengan Kerjasama, kelembagaan DMI Celeduk Dengan beberapa lembaga yang tadi sudah disebutkan Mudah-mudahan Apa yang nanti menjadi Perhatian kita semua Terkait dengan sosialisasi ini Bisa kita pahami Dan bisa kita serap Dan juga dapat kita Aplikasikan Di DKM-DKM yang ada di Kecamatan Celeduk Dan di depan sudah hadir Para pembicara kita Yaitu Bapak Haji Haryanto Kemudian Ustad Haji Subur Aminu Barok Kemudian Bapak Agung Kermansa Bapak Adi Hendrat Hendrata Dan juga Bapak Bustomi Dan juga Saya sendiri ya Selaku moderator Baik Hadirin sekalian berbahagia Ini Ada Kesempatan waktu Sekitar Berapa menit nih Panitia Lima menit ya Lima menit Untuk pemaparan program Mudah-mudahan Ini bisa dipahami Yang pertama Aku persilahkan kepada Bapak Haji Haryanto Ini terkait dengan Program masjid Ramah Anak Dan juga Tangerang Emas Disampaikan Mudah-mudahan Dapat kita pahami Bagaimana konsep Masjid Ramah Anak ini Baik Kepada Bapak Haji Haryanto Kepersilahkan Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Para undangan Di sini Masih ada Guru kita Ketua Ketua MUI Pota Tangerang Haji Gozerli Barmawi Serta para undangan Lainnya Bahwasannya Berkaitan dengan Dewan Masjid Indonesia Sedikit saya ulas Beberapa waktu lalu Saya Dipanggil Pak Wali Kota Berkaitan Dengan Permasalahan Keumatan Ternyata banyak Permasalahan Keumatan yang kita hadapi Khususnya Di lingkungan Sekitar Masjid Pertama Mohon maaf Tentang ketidakmampuan Kalau sekarang tentang Kemiskinan Sudah Mengali Karena bahasa Miskin Kurang enak Kita dengarnya Sama-sama Tentang ketidakmampuan Kedua Tentang kesehatan Ketiga Tentang tenaga kerja Kalau gak salah Ada empat Satu lagi Tentang pendidikan Jadi dari Empat poin ini Sehingga Alhamdulillah Ini ada Semuanya Hampir lengkap Dari sisi Basnas Bantuan pendidikan Ada Dari sisi BJB Nanti BJB Berkaitan dengan Tangrangmas Dan lain sebagainya Dan juga Lingkungan Berkaitan dengan lingkungan Otomatis tentang kehidupan Dan juga Tentang kesejahteraan Yaitu ada di BJS Alhamdulillah Ini semua Kenapa kita rangkum Semua ada disini Karena Sesuai dengan Arahan Pak Wali Kota Tadi Bahasanya Bagaimana DMI bisa hadir Di tengah-tengah masyarakat Itu Yang Saya Ambil Dari Dorongan Bapak Wali Kota Kepada DMI Saya Sesuai Dengan agenda Pada hari ini Saya Dijadwalkan Untuk membahas tentang Masjid Ramah Anak Berkaitan dengan Masjid Ramah Anak Ini memang Sudah digelurakan Oleh Pusat Bahasanya Oleh DMI Pusat Masjid yang ada Harus Ramah Anak Kalau dulu Ramah Di Pabel Dan lain sebagainya Tetapi Anak Belum tersentuh Karena Ternyata Lagi-lagi Masih ada Anak Yang seketika Datang di masjid Ini Dibatasi Bahkan Diomelin Kalau orang kampung Bilang Diomelin Jadi Tidak lagi Anak Bebas Datang ke masjid Nah Kalau sudah Ini dibatasi Maka Pengenalan Anak Terhadap Masjid Ini tidak akan Terjadi Maka Beberapa Waktu lalu Lagi-lagi Pahali Kota Pada saat Kami Lakukan Pemilihan Beliau Berpesan Kalau bisa Posyandu Ditarik Ke masjid Nah itu Akhirnya Saya ingat Beberapa Hadis yang Menyatakan Bahwasannya Mas Rasulullah Juga Dulu beliau Ini Sayang Kepada Anak Bahkan beliau Mencintai Anak-anak Nah sehingga Dari sini kita buka Bahwasannya DKM-DKM Masjid Sebaiknya Dapat Memfasilitasi Untuk Kebutuhan Anak Yang ada Di masjid Contoh Kita lihat Al-Azom Itu di sebelah Gudung MUI Itu ada Masjid Raya Al-Azom Di sana Terfasilitasi Alat Bermain Anak Itu nanti Kebetulan Saya tidak bawa Nanti bisa Berkunjung Al-Azom Memang Kalau saat ini Karena suasana Covid Sehingga Itu ditutup Nah bagaimana Masjid-masjid Yang ada di Kota Tangerang Bisa Memfasilitasi Ini Seperti Apa yang Sudah Dicontohkan Di masjid Raya Al-Azom Itu Berkaitan Dengan Anak Kembali Lagi Seketika Kita Dewasa Kita Dulu Dilahirkan Juga Berawal Dari Anak Jadi Kalau Kita Tidak Bisa Memelihara Anak Berarti Kita Sama Dengan Tidak Bisa Memelihara Aset Bangsa Untuk Itu Pada Kesempatan Ini Kami Berpesan Kepada DKM Mesjid Kota Tangerang Ataupun Yang hadir Disini Ini Bisa Diambil Makna Seketika Kita Dapat Dapat Melindungi Anak Karena Anak Adalah Aset Bangsa Aset Negara Yang Harus Sama-sama Kita Pelihara Dan Kita Rawat Dengan Baik Sehingga Apapun Itu Seketika Berkaitan Dengan Anak Bahwasannya Anak Harus Kita Jaga Bersama Lagi-lagi Berkaitan Dengan Anak Beberapa Waktu Lalu Kebetulan Saya Mempunyai Psikolog Bekerjasama Dengan Psikolog Seketika Psikolog Banyak Yang Mengadu Ternyata Semakin Lama Banyaknya Aduan Semakin Banyak Catatan-catatan Atau Yang ada Di Benak Mereka Atau Mungkin Yang ada Di Pemikiran Sehingga Ini Sampai Terbawa Mimpi Oleh Psikolog Tersebut Saya Tanya Kepada Psikolog Kenapa Demikian Ini Pak Banyak Termasuk Kejadian Ada Di Masjid Berkaitan Dengan Perilaku Perilaku Sosial Yang Memang Seharusnya Tidak Terjadi Nah Ini Sehingga Berlagi-lagi Kejadian Ini Adalah Kepada Anak Sehingga Anak Harus Benar-benar Kita Lindungi Bahkan Sampai Kepada Masjid Pun Sebetulnya Idealnya Harus Memistiki CCTV Sehingga Masjid Bisa Terkontrol Apa Gerakan-gerakan Ada Baik Di dalam Masjid Ataupun Di luar Masjid Serah Itu Yang Yang Dapat Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Haji Haryanto Yang Sudah Menyampaikan Tentang Program Masjid Ramah Anak Terkait Dengan Tangerang Masjid Terima kasih Untuk Pembicara Berikutnya Yaitu Program Pembentukan Dan Pemberdayaan UPZ Masjid Disampaikan oleh Wakil Ketua 4 Bidang Administrasi Sumber Daya Manusia Dan Bapak Haji Subur Amin Wabarak Padanya Persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamuala Asyraf Al-Anbiya Wal-Mursalin Wa'ala Ali Wa Sohbi Aju'ain Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad Amba Ba'du Puji Syukur Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Telah memberikan nikmat Kepada kita semua Sehingga Alhamdulillah Pada siang hari ini Kita bisa bersilaturahim Dalam rangka Mengikuti Acara Kegiatan Yang dilaksanakan Oleh DMI Kecamatan Jeladuk Salawat Dan salam Senantiasa Kita sampaikan Kepada Jungguan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Yang Saya hormati Bapak Ketua Majlis Ulama Indonesia Kota Tangerang Ayah Anda Guru kita Juga Jai Haji Wozali Barmawi Yang Saya hormati Sekenap Tokoh Masyarakat Yang Hadir Pada Siang hari ini Dan yang Saya hormati Dan saya banggakan Kepada Seluruh Narasumber Yang hadir Pada Kegiatan Hari ini Tak lupa Juga Kami ucapkan Terima kasih Kepada Panitia Yang sudah Memberikan Kesempatan Kepada Kami Sebelum Kami Melanjutkan Pembicaraan Ini Barangkali Ijinkanlah Saya Menyampaikan Salam Ta'zim Kepada Seluruh Pihak Yang Telah Berusaha Dengan Sungguh-sungguh Untuk melaksanakan Kegiatan ini Dan Permohonan Maaf Juga Dari Ketua Basnes Kota Tangerang Yaitu Bapak K.H. Asli Al-Husayiri Yang Kebetulan Pada Hari ini Tidak Bisa Hadir Karena Ada Kegiatan Yang Sangat Mendesah Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Sangat Menarik Ketika Kita Bicara Tentang Entitas Keagamaan Yang Satu Ini Yaitu Masjid Atau DKI Masjid Dimana Kita Semua Yang Hadir Barangkali Senantiasa Hati Kita Terpaut Kepada Masjid Karena Hampir Setiap Waktu Satu Hari 24 jam Minimal Lima Kali Kita Diundang Untuk Hadir Ke Masjid Setiap Lima Waktu Bapak Ibu Sekalian Pada Sore Hari Ini Saya Diberikan Mandat Untuk Menyampaikan Sekilas Tentang Materi Yang Sebenarnya Rap Kaitannya Dengan Basnas Kota Tangerang Dan Begitu Juga Karena Ini Menyangkut Masalah Masjid Maka Basnas Kota Tangerang Sesuai Dengan Judulnya Itu Menyampaikan Informasi Bahwa Pada Tahun 2017 Legalitas UPZ Masjid Yang Ada Di Kota Tangerang Itu Baru Hanya Sekitar 38 Masjid Atau DKI Masjid Tapi Kemudian Pada Tahun Awal Tahun 2019 Kita Membuat Program Namanya Lepas Legalisasi Dan Papanisasi UPZ Masjid Maka Alhamdulillah Ide Dan Gagasan Itu Didukung Penuh Bahkan Disupport Luar Biasa Dari Pimpinan Wilayah Kita Yaitu Bapak Wali Kota Untuk Segera Melaksanakan Kegiatan Apa Yang Disebut Dengan Legalisasi UPZ Masjid Maka Sejak Tahun 2019 Pertumbuhan Jumlah UPZ Masjid Sangat Drastis Dari 38 Masjid Menjadi Sekitar 858 Ini Sebuah Peningkatan Yang Luar Biasa Dan Bahkan Baru Satu-satunya Basnas Kabupaten Kota Yang memiliki Unit Pengumpul Zakatnya Di tingkat Masjid Itu Sejumlah Itu Bahkan Banyak Sekali Daerah Kabupaten Kota Yang Pingin Mengikuti Jejak Basnas Kota Tangrang Namun Bapak Ibu Sekalian Kami Sampaikan Bahwa Jumlah Itu Tidak Sebanding Atau Belum Seiring Sejalan Dengan Program Pemberdayaannya Karena Kita Tahu Bahwa Dalam Undang-Undang Maupun Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Itu Menyatakan Bahwa Basnas Kabupaten Kota Untuk Melaksanakan Tugas-tugasnya Bisa Membentuk UPZ Atau Unit Pengumpul Zakat Dan Keberadaan Unit Pengumpul Zakat Itu Dalam Pasal Pasal 15 Kalau Enggak Salah Itu Disebutkan Bahwa Keberadaan UPZ Itu Ada Perkantoran Pemerintah Perkantoran Swasta Di Lembaga-lembaga Ataupun Di Lembaga-lembaga Pendidikan Dan Keagamaan Termasuk Di Masjid Dan Musyola Oleh Karena Itu Ini Suatu Hal Yang Strategis Yang Menurut Saya Mesti Harus Kita Dukung Gerakannya Karena Apa Bahwa Saya Yakin Betul Dan Bapak-bapak Tahu Bahwa Keberadaan Basnas Itu Lebih Apa ya Didahuli Oleh Keberadaan Masjid Dimana Masjid Sudah Lebih Jauh Begitu Lahir Langsung Bisa Menjadi Pengelola Zakat Dan Infaksan Serta Sodako Artinya Kelahiran Masjid Itu Lebih Dulu Dibanding Kelahiran Basnas Oleh Karena Itu Dalam Rangka Menyempurnakan Tugas-tugas Masjid Secara Sosial Keagamanya Dalam Hal Pengelolaan Zakat Dan Pelaksanaan Ibadah Maliyah Ini Maka Basnas Kota Tangerang Melihat Ini Harus Kita Utamakan Legalisasinya Karena Apa? Karena Kebetulan Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2011 Disana Ada Pasal Yang Menyatakan Bahwa Tidak Boleh Orang Atau Lembaga Menyatakan Sebagai Pengelola Amil Zakat Infak Dan Sodako Tanpa Ada Sertifikasi Atau Surat Rekomendasi Dari Pemerintah Dalam Hal Ini Basnas Maka Untuk Menyempurnakan Tugas-tugas Teman-teman Amil Di Masjid Dan Musola Maka Program Legalisasi UPJ Masjid itu Menjadi Sebuah Keniscayaan Agar Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Zakat Infak Dan Sodako Di Masjid itu Berjalan Tertip Lancar Aman Tanpa Ditakut-takuti Pasal 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 Mengancam Keberadaan Amil Yang Tidak Resmi Oleh Karena Itu Alhamdulillah Bapak Ibu Sekalian Ini Apa Namanya Menunjukkan Ada Tren Positif Ketika Apa Namanya Pembuntukan UPJ itu Semakin Masif Misalkan Saja Pada Tahun 2015 2016 Dan 2017 Perolehan Zakat Di Kota Tangrang Itu Masih Di Angka Sekitar 4 Sampai 5 Miliar Tapi Begitu Pembentukan UPJT Tingkat Masjid Pada Tahun 2019 Kita Bisa Mencapai Angka Perolehan Atau Penghimpunan Zakat Itu Di Atas 10,1 Miliar Walaupun Sebenarnya Kalau Kita Itu Zakat Tersebut Bukan Dari Setoran Masjid Dan Musola Tapi Karena Kami Yakini Bahwa Sosialisasi Yang Paling Efektif Dan Senantiasa Kita Laksanakan Adalah Melalui Tempat Masjid Dan Musola Maka Ini Merupakan Efek Positif Daripada Program Legalisasi UPJ Di Masjid Dan Musola Nah Oleh Karena Itu Bapak Ibu Sekalian Tidak Mungkin Target Kita Itu Target Yang Diberikan Oleh Pak Wali Dan Basnes Kota Tangerang Itu Sekitar 2000 UPJ Masjid Dan Musola Tapi Sampai Bulan Ini Itu Baru Sekitar 858 Ini Artinya Masih Ada Target Dan Apa Namanya Target Dan Capean Yang Belum Tercape Nah Itu Baru Sisi Legalisasinya Tapi Tapi Saya Pikir Karena Ini Hal Yang Sangat Mendasar Daripada Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Infak Dan Sodakoh Maka Ini Menjadi Prioritas Yang Selanjutnya Nanti Setelah Dipentuknya UPZ itu Akan Diikuti Dengan Program-program Pemberdayaannya Kami Bermimpi Bahwa Suatu Saat Penyaluran Dan Pendistribusian Serta Pendaya Gunaan Dana Zakat Infak Dan Sodakoh Yang Terkumpul Di Basnes Kota Tangerang Itu Penyalurannya Melalui Basis Jamaah Masjid Mudah-mudahan Apa yang Sedang Menjadi Harapan Dan Cita-cita Basnes Kota Tangerang Bisa Terwujud Karena Apa Kenapa Sekarang Bisa Belum Terealisasi Karena Memang Ketika Kita Menyalurkan Dana Zis Sedikitpun Itu Harus Diikuti Dengan Data Yang Sangat Lengkap Data Yang Sangat Jelas Nah Sampai Saat Ini Sekaligus Kami Tanyakan Kepada Ketua DMI Kota Kalau Bisa Nanti Basis Jamaah Bisa Lengkap By name By address Dan Kalau Bisa Ada Semacam Data Sensus Misalkan Si A Pekerjanya Apa Penghasilannya Berapa Karena Nanti Ada Kaitannya Untuk Membuat Mapping Mustahik Dan Muzaki Saya Pikir Itu Nanti Kita Kembangkan Dalam Diskusi Terima Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Ustadz Haji Subur Yang Telah Memaparkan Tentang Pemberdayaan Upaya PJ Masjid Karena Memang Sebetulnya Banyak Hal Yang Disampaikan Tapi Karena Waktu Kita Terbatas Insya Allah Nanti Selesai Sesi Sosialisasi Ini Kita Bisa Lebih Lanjut Lagi Baik Untuk Berikutnya Kami Persilahkan Kepada Bapak Agung Firmansah Untuk Menyampaikan Program Penanganan Bencana Berbasis Masjid Dan Program Masjid Hijau Kepadanya Dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Walhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulillah Waala Alihi Wassahbih Wa Mawalah Wala Hawla Wala Quwata Illa Billah Amma Ba'adu Yang kami Hormati Dan Kami Muliakan Bapak Ketua MUI Kota Tangerang Bapak Ketua DMI Kota Tangerang Bapak Ketua PC DMI Kecamatan Cereduk Para Ketua Lembaga Maupun Yang Mewakili Yang Hadir Pada Hari Ini Bapak Dan Ibu Hadirin Sekalian Para Pengurus DKM Masjid Punya Syukur Alhamdulillah Kita Atas Ketimpahan Rahmat Salawat Dan Salam Semoga Tercurah Keharibaan Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Para Sohabat Juga Para Tabi'in Hingga Kepada Kita Umatnya Mudah-mudahan Mendapatkan Syafatul Uzma Dari Beliau Kelab Hadirin Yang Saya Hormati Perkenalkan Dan Juga Perkenalkan Saya Agung Firman Shah Dari Yayasan Gerakan Indonesia Sadar Bencana Atau Sering Disingkat Yayasan Gresena Barangkali Belum Familiar Disini Di Tanggerang Kami Berkantor Di Depok Pada Tahun-tahun Ini Hingga Lima Tahun Kedepan Memang Kami Memfokuskan Wilayah Dampingan Dampingan Kami Di Wilayah Jabodetabek Jakarta Bogor Depok Tanggerang Bekasi Alhamdulillah Sebagai entry point Di Tanggerang Itu kami Bekerjasama Dengan DMI Kecamatan Ciledug Berkat Ngobrol-ngobrol Bersama Ustadz Andi Mohan Kemudian Kami Diberikan Kesempatan Untuk Melakukan Kegiatan Serupa Yang Sudah Kami Lakukan Di Beberapa Daerah Di Jabodetabek Mohon Izin Juga Kami Telah Menyiapkan Slide Presentasi Agar Lebih Ringkas Kami Presentasikan Program Masjid Hijau Dan Penguatan Kesadaran Bencana Berbasis Masjid Wabil khusus Di Masjid-masjid Di Kecamatan Ciledug Operator Bisa Disiapkan Slide Presentasinya Jadi Program Masjid Hijau Dan juga Program Penguatan Masjid Penguatan Kesadaran Bencana Berbasis Masjid Ini Memiliki Tiga Turunan Program Tiga Turunan Kegiatan Yang pertama Adalah Penanaman Di area Masjid Dengan Pohon-pohon Yang Bisa Bermanfaat Bagi Masyarakat Masjid Di sekitar Masjid Entah Nantinya Berupa Pohon Buah Atau Pohon Keras Tergantung Dari Nanti Akan Kami Lihat Situasi Dan Di labangan Di masing-masing Masjid Sebab Barangkali Ada Perbedaan Kebutuhan Di Satu Masjid Dengan Masjid Yang lain Ada Mungkin Yang Masjid Dengan Interaksi Tinggi Dengan Masyarakat Maka Kami bisa Memberikan Bibit Buah Tanaman-tanaman Buah Agar bisa Dikonsumsi oleh Masyarakat Ketika berbuah Atau ada Area-area Masjid Yang Tidak terjangka Oleh masyarakat Misalnya Di pojok-pojok Begitu Bisa Kita Tanami Dengan Pohon-pohon Keras Pada Prinsipnya Penanaman Ini Bertujuan Untuk Menekan Tingkat Tingkat Polusi Di Daerah Sekitar Masjid Itu Dan Tapi Tidak Terbatas Pada Penanaman Di area Masjid Kami berharap Ini menjadi Sebuah Simbol Dan Juga Ajakan Terus-menerus Begitu Dari Masjid Kepada Masyarakat Sekitar Bahwa Dalam hal ini Masjid menjadi Teladan Untuk Melakukan Penghijauan Penanaman Karena Penanaman Ini Merupakan Sesuatu Yang Tidak Hanya Mengentaskan Persoalan Yang pada hari ini Kita hadapi Terkait dengan Pencemaran Udara Tetapi Juga Berkaitan Dengan Keberlangsungan Keberlanjutan Lingkungan Kita Agar Bisa Dinikmati Oleh Anak-anak Keturunan Kita Sementara Pohon Itu Tidak Tumbuh Secara Instan Butuh Waktu Bertahun Tahun Maka Kita Ibaratkan Nabung Tanaman Pada hari ini Tidak Hanya Untuk Dinikmati Oleh Generasi Kita Saja Tetapi Juga Dinikmati Oleh Generasi Setelah Kemudian Yang Kedua Dalam Program Masjid Hijau Ini Juga Kami Mengagendai Adanya Pelatihan Pelatihan Untuk Remaja Masjid Pelatihan Penguatan Kesatiran Bencana Yang Diikuti Oleh Remaja Masjid Di Dalamnya Tentu Saja Wawasan Mengenai Kebencanaan Kebencanaan Di Tingkat Lokal Di Celeduk Misalnya Sering Terjadi Bencana Apa Kalau Erupsi Tidak Mungkin Tidak Ada Gunung Berapi Disini Adanya Banjir Misalnya Kita Atasi Banjir Bareng Bareng Remaja Masjid Bisa Ngapain Untuk Mengatasi Banjiran Itu Kita Akan Bedah Sampai Ke Arah sana Disamping Itu Juga Pendampingan Yang Kami Sebut Sebagai Yacht Camp Ini Atau Kemah Pemuda Ini Untuk Remaja Masjid Memberikan Pendampingan Kemampuan Public Speaking Kepada Remaja Masjid Agar Mereka Mampu Untuk Mengajak Da'wah Itu Perlu Bilisan Atau Hal-hal Dua-duanya Kita Kita Bangun Kita Kemas Untuk Remaja Masjid Yang Ketiga Program Yang Ketiga Adalah Hidroponik Hidroponik Ini Ada Beberapa Alasan Kenapa Kita Mengadakan Hidroponik Di masjid Pertama Adalah Untuk Membantu Penguatan Ekonomi Masyarakat Masjid Kemudian Juga Sebagai Langkah Mereduksi Sampah Sampah Plastik Karena Yang Akan Kita Gunakan Nanti Sebagai Media Tanam Adalah Sampah Sampah Plastik Yang Ada Di Lingkungan Berharap Dengan Kita Memanfaatkan Sampah Plastik Kemudian Juga Menghasilkan Komoditas Itu Bisa Bermanfaat Baik Secara Ekologis Maupun Secara Ekonomi Kepada Masyarakat Sekitar Masjid Banyak Hal Sebetulnya Ingin Kami Sampaikan Namun Keterwatasan Waktu Harus Kami Akhiri Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Dari Bapak Agung Firman Sah Yang Sudah Menyampaikan Program Penanganan Bencana Berbasis Masjid Dan Juga Program Masjid Hijau Dan Tadi Ada Pelatihan Patihan Yang Mungkin Nanti Kita Bisa Lanjutkan Setelah Sosialisasi Ini Terima Kasih Pak Agung Baik Berikutnya Materi Yang Keempat Yaitu Akan Disampaikan Bapak Adi Hendrata Terkait Program Perlindungan Kerja Bagi Takmir Imam Dan Marbot Yang Akan Disampaikan Oleh Bapak Adi Hendrata Kepada Persilah Baik Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Yang Saya Hormati Ketua Mui Kota Tangerang Bapak Yai Haji Gozali Yang Saya Hormati Ketua DMI Kota Tangerang Bapak Haji Haryanto Yang Saya Hormati Kepala Bank BJB Kota Tangerang Bapak Bustami Yang Saya Hormati Ketua PC DMI Kota Maf Camatan Ciledug Serta Bapak Ibu Sekalian Hadirin Yang Berbahagia Alhamdulillah Puji Syukur Gadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Atas Berkat Rahmat Allah S.W.T. Kita dapat Berkumpul Dalam keadaan Sehat Walafiat Dilimpahkan Nikmat Hidup Nikmat Iman Dan Nikmat Akal Pikiran Salawat Dan salam Kita curahkan Kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad S.W.T. 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 Pada Para Sahabat Beliau Kemudian Keluarga Dan Mudah-mudahan Kita semua Umat Islam Menjadi Pengikutnya Hingga Akhir Zaman Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Dan Saya Banggakan Tadi Hari Ini Kita Baru Saja Melihat Bapak Wakil Wali Kota Menyerahkan Santunan Jaminan Kematian Kepada Marbot Masjid Yang Terdaftar Di BPJS Ketenagakerjaan Di Indonesia Itu ada Dua BPJS Bapak Ibu Yang Pertama Adalah BPJS Kesehatan Yang Kedua Adalah BPJS Ketenagakerjaan Kalau BPJS Kesehatan Dia Murni Mengurusi Soal Kesehatan Jadi Orang Sakit Kemudian Demam Berdarah Pokoknya Semuanya Tentang Yang Sakit Dikelola BPJS Kesehatan Nah Kami BPJS Ketenagakerjaan Mengelola Lima Program Ada Jaminan Kematian Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun Dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan BPJS Kesehatan Dan BPJS Ketenagakerjaan Itu Programnya Saling Melengkapi Jadi Ada Kadang Pertanyaan Padi Saya sudah ikut BPJS Kesehatan Berarti Saya tidak Wajib lagi Ikut BPJS Senagakerjaan Tidak BPJS Kesehatan Dan BPJS Senagakerjaan Dua badan Penyelenggara Yang berdiri Sendiri Dan saling Melengkapi Nah Nah Hari ini Kami Dari BPJS Tenagakerjaan Ingin Mengajak Seluruh Pengurus Masjid Sekota Tangerang Yang hadir pada hari ini Maupun yang secara Virtual Mungkin bisa Agar dapat Mendaftarkan Seluruh Imam Masjidnya Kemudian Marbot Masjidnya Takmir Masjidnya Ataupun Pengurus Masjid Dan Pengurus Farduki Faya Agar Terlindungi Kedalam Program BPJS Ketenagakerjaan Yang mana Terlindungi Kedalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja Yang dasar Dan jaminan Kematian Nah Jaminan Kematian Itu Diberikan Kepada Almiwaris Sebesar Santunannya 42 juta Rupiah Jadi Bapak Ibu Jaminan Kematian 42 juta Rupiah Itu Diberikan Dalam Bentuk Hak Jadi Bukan Kalau Kita meninggal Kemudian Ada Sumbangan Dan Sebagainan Dari BPJS Senagakerjaan Badan Penyelenggaran Negara Itu Memberikan Kepada Ahli Waris Dalam Bentuk Hak Kemudian Berapa Besaran Iurannya Besaran Iurannya Saat Ini Kami Untuk Kota Tangerang Dan Masjid Itu Besarannya Sebesar Rp20.000 Per Bulan Per Orang Jadi Kalau Harga Rokok Mungkin Sebesar Rp25.000 Satu Bungkus Kalau Ini Iurannya Rp20.000 Per Bulan Dan Diberikan Kepada Pengurus Masjid Dan Marbot Ataupun Apa Namanya Pengurus Masjid Apabila Mengalami Risiko Kecelakaan Dan Kematian Sarat Mendaftarnya Cukup Mudah Yang Pertama Adalah KTP Mempunyai KTP NIK Terus Kemudian Namanya Terdaftar Di Struktur Organisasi Masjid Nah Oleh Karena Itu Setelah Mampanya Ada Datanya Dilengkapi Terus Kemudian Nanti Kami Akan Merekam Kedalam Aplikasi Setelah Iuran BPJS Ketenagakerjaan Kami Terima Mungkin Itu Sementara Yang Bisa Kami Sampaikan Bapak Moderator Kurang Lebihnya Mohon Maaf Apabila Ingin Ada Sosialisasi Dari Program BPJS Tenagakerjaan Secara Lengkap Dan Detil Dapat Menghubungi Kantor Cabang Tangerang Cikokol Yang Dekat Kantor Dinas Tenagakerja Kota Tangerang Mungkin Itu Saja Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasi Kepada Bapak Adi Hendrata Yang Telah Menyampaikan Tentang Kaitan Program Ya BPJS Untuk Ta'mir Marbot Dan Imam Masjid Mudah-mudian Juga Nanti Setelah Sosialisasi Ini Ada Respon Positif Dari Para Pengurus Ta'mir Untuk Bisa Meapresiasi Program Dari BPJS Ini Terima Kasih Baik Untuk Pembicara Yang Terakhir Tapi Sebelumnya Kita Sambut Tulu Ini Ahlan Was Ahlan Kedatangan Sheikh Toha Al Assofadi Dari Palestina Alhamdulillah Sudah Hadir Tengah Tengah Kita Yang Nanti Akan Menyampaikan Bagaimana Kondisi Di Palestina Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Baik Untuk Pembicara Berikutnya Yaitu Akan Disampaikan Oleh Bapak Bustami Terkait Program Tangrang Emas Kepada Pak Bustami Dipersilahkan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Basnas Tangerang Kalau Di sana Ada Dua Program Waktu itu Ada Program Memang Kelompoknya Lima Orang Jadi Sebelum Diberikan Ke yang Berikutnya Penerima Program Kredit Tersebut Jadi Dilihat Dulu Tingkat Pembayarannya Baru Yang Berikutnya Diberikan Kalau Yang Di Tangerang Kita Mengadop Yang Pola Kedua Adanya Tanggung Renteng Sehingga Apabila Ada Anggota Yang Memang Ada Kesulitan Ada Modorot Bisa Ditanggung Oleh Bersama Sama Dengan Anggota Lainnya Makanya Ini Program Tangerang Emas Ini Mungkin Kalau Di Jawa Barat Sudah Berjalan Namanya Mesra Masyarakat Ekonomi Sejahtera Yang Memang Khusus Diberikan Di Masjid Kalau Di Tangerang Kemarin Sementara Kita Berjalan Di Lingkungan Kelurahan Kecamatan RTRW Yang Terdekat Lokasi Usahanya Membentuk Satu Kelompok Nah Disitu Kita Berikan Masing Anggota Kelompok Bisa 5 Sampai 10 Orang Tangerang Mas Yang Ada di Kota Tangerang Tentunya Ini Merupakan Program Wali Kota Tangerang Ini Sampai Beliau Itu Saking Antusiasnya Terhadap Program Ini Kita Dibanding Ke Bandung Ke Program Mesra Kalau Di Tangerang Ini Namanya Tangerang Emas Emas Ini Artinya Ekonomi Masyarakat Sejahtera Ini Kami Sudah Sudah Melakukan Pembicaraan Dengan Teman-teman Dari Dinas UMKM Dengan Pak Haryanto Terkait Pelaksanaan Program Tangerang Emas Di Masjid Kalau Kami Prinsipnya Siap Untuk Pelaksanaan Program Ini Artinya Sesuai Dengan Tadi Arahan Pak Wakil Terkait Dengan Pemberdayaan Ekonomi Di Masjid Ini Gayung Bersambut Ini Bisa Dilaksanakan Dengan Baik Kalau Di Masyarakat Ini Tingkat Pengembalian 100% Tidak Ada Yang Bermasalah Mudah Mudah Program Di Masjid Ini Lebih Pelaksanaannya Jadi Tangerang Emas Ini Kredit Mikro Yang Diberikan Kepada Kelompok Masing-masing Kelompok Itu Jumlahnya 5-10 Orang Bisa 5-6 Orang Tidak Lebih Dari 10 Orang Ini Program Pemerintah Kota Tangerang Tujuannya Apa Untuk Pembelian Kepada Pelaku MKM Mikro Yang Memang Tujuan Yang Sangat Mulia Ini Untuk Memberantas Yang Adanya Bangke Kalau Bangke Bangke Keliling Ingin Menghapus Bangke Keliling Seperti Ini Mudah-mudahan Kalau Disupport Teman-teman Dari Masjid Mudah-mudahan Bangke Ini Akan Segera Hilang Karena Ini Sangat Mengganggu Bunganya Sangat Tinggi Sehingga Membankan Kepada Masyarakat Kalau Di Tangerang Emas Tanpa Bunga Intinya Tanpa Bunga Memang Saat Ini Besarannya Berkisar Antara 500-2 Juta Untuk Satu Anggota Kalau Satu Kelompok Ada 20 Berarti 20 Juta Jadi Ini Dana Bergulir Jadi Nanti Setiap Yang Lunas Ini Akan Digulirkan Lagi Ke Pelaku Usaha Yang Lainnya Sehingga Dimungkinkan Semua Masyarakat Bisa Menerima Program Tangerang Emas Ini Program Sangat Bagus Pak Wali Kota Juga Menginginkan Ada Tambahan Kemarin Nilainya Baru 520 Juta Sudah Terserap Semuanya Tingkat Pengembaliannya Hampir 204 Juta Artinya Sudah Kembali Sebagian Yang ini Akan Kami Salurkan Lagi Ke Masyarakat Yang Lainnya Mudah-mudahan Nanti Bisa Berkorporasi Dengan Teman-teman Di Masjid Membuat Kelompok Dan Menyampaikan Kepala Kami Program Tetap Tangerang Emas Nanti Berkoordinasi Dengan UMKM Nanti Ada Rekomendasi Dari Dinas UMKM Yang selanjutnya Akan Diserahkan Kepada BJB Untuk Dilakukan Verifikasi Kenapa Harus Dilakukan Verifikasi Karena Ini Untuk Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Untuk Disiplin Dalam Hal Pembayaran Kami Juga Tidak Sembarangan Memberi Kredit Ini Tetap Dilakukan Selik Sebagaimana Halnya Pemberian Kredit Di Perbankan Jadi Nilai Memang Poin Yang Paling Utama Itu Karakter Dalam Pemberian Kredit Ini Tadi Dibahas Juga Pak Wakil Wali Kota Mudah-mudahan Ini Bisa Berjalan Insya Allah Kalau Ini Bisa Berjalan Didukung Oleh Basnas DMI Mudah-mudahan Akan Lebih Besar Dan Akan Lebih Cepat Menghilangkan Yang Namanya Bangke Ini Mungkin Itu Pak Program Tengkaran Mas Mungkin Nanti Bisa Diskusi Lebih Lanjut Yang Kedua Kami Juga Bekerjasama Dengan Mesjid Atas Dukungan Dari Ketua DMI Terkait Dengan Kris Di Mesjid Itu Apa Itu Program Store Jadi Kris Itu Quick Standar Indonesia Jadi Pelayanan Cepat Terhadap Pembayaran Kita Di Suatu Institusi Jadi Dengan Metap Kris Yang Ada Di Barcode Itu Dananya Bisa Langsung Terserap Mudah-mudahan Ini Akan Menambah Penghasilan Dari Sedekah Sedekah Yang Ada Di Masjid Baik Cakat Impak Nanti Yang Paling Penting Mungkin Pak Haryanto Sosialisasi Untuk Ditempatkan Barcode Barcode Ini Tidak Hanya Di Mesjid Mungkin Di Tempat Tempat Lain Yang Memang Terakses Oleh Masyarakat Insya Allah Pak Haryanto Kami Juga Ingin Membantu Nanti Mungkin Melalui Spanduk Mungkin Di Kantor Kami Juga Harus Ada Pak Supaya Yang Datang Nasabah Ke BJB Bisa Mengakses Juga Mudah-mudahan Dengan Program Ini Akan Percepatan Penerimaan Dana Khususnya Untuk Jakat Dan lain Sebagainya Mungkin Singkatnya Seperti itu Nanti kita Berkembang Dalam Diskusi Memang Program-program Lain Produk Bank Itu Banyak Kami Juga Punya Yang Namanya BJB DG Kalau Udah Di Upload BJB DG Sangat Memudahkan Transaksi Kita Bisa Membayar Baik PDAM Ajak PBB Ini Sangat Memudahkan Tidak Harus Datang Ke Bank Bahkan Untuk Melihat Saldo Bisa Langsung Dilihat Di Aplikasi Tersebut Sementara Ini Teman-teman Harus Datang Ke ATM Sementara Jauh Apalagi Di Saat Pandemi Ini Ini Akan Memudahkan Membantu Untuk Pencegahan Covid Virus Corona Mungkin Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Nanti Bisa Berkembang Di Diskusi Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Terima Kasih Kepada Pak Abustami Yang Sudah Menyampaikan Program Tangerang Emas Terkait Dengan Sistem Permodalan Dan Kelengkapan Data Berupa Program KRIS Bank BJB Untuk Bisa Zakat Intak Sodakoh Yang Bisa Disampaikan Ke Masjid-masjid Yang Sudah Memiliki Program KRIS Itu Dan Alhamdulillah Dari DMI Cereduk Tadi Sudah Menerima Kemudian Dari Beberapa Masjid Tadi Sudah Menerima Dan Kemarin Sempat Saya Tes Pak Abustami Program Itu Dengan Pak Deli Tes Segala Macem Transfer Dan Cukup Mudah Cukup Praktis Dan Ini Cukup Memudahkan Bagi Dkm Dkm Nanti Yang Kesulitan Untuk Mengecek Harus Ke Bank Dan Sebagainya Terima Kasih Hadirin Bapak Dan Ibu Yang Saya Hormati Terkait Dengan Ajan Ashar Yang Sebentar Lagi Itu Tinggal Tiga Menit Lagi Kita Perlu Prepare Waktu Untuk Surat Ashar Saya Kira Nanti Terkait Dengan Pertanyaan Silahkan Nanti Bisa Koordinasi Dengan Pembicara Kita Langsung Apalagi Di Depan Ada Stand BGB Ada Stand Susu Ada Susu Kambing Itu Nanti Bisa Dicoba Untuk Kesehatan Dan Sebagainya Jadi Nanti Juga Selesai Surat Ashar Sebelum Kita Mulai Session Dari Pemerintah Kota Tangerang Untuk Mengajak Masyarakat Kita Untuk Berzakat Baik Hadirin Berbahagia Terima Kasih Atas Perhatian Untuk Sesi Pertama Ini Insya Nanti Selesai Salat Ashar Kita Ada Sesi Kedua Dan Juga Nanti Ada Penyerahan Bantuan Dari Jamaah Sekalian DKM DKM Bapak Ibu Donatur Yang Sudah Memberikan Sumbangannya Donasinya Untuk Saudara Kita Kita Di Palestina Dan Alhamdulillah Sudah Hadir Tengah Tengah Kita Nanti Akan Sedikit Menceritakan Bagaimana Kondisi Saudara-saudara Kita Yang Ada Di Palestina Terima Kasih Kita Break Dulu Untuk Persiapan Surat Ashar Kita Akhiri Dengan Membaca Alhamdulillah Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Persilahkan Untuk Bisa Menikmati Snek Makan Yang Sudah Disiapkan Terima Kasih Kepada Para Pembicara Kami Persilahkan Untuk Bisa Kembali Ketempat Terima Kasih Para Narasumber Kami Ingatkan Kepada Para Hadirin Sekalian Setelah Solat Ashar Kami Mohon Kembali Ketempat Acara Ini Karena Kita Akan Lanjutkan Kepada Talk Show Session Kedua Dan Pemberitahuan Bagi Para Hadirin Nanti Ketika Pulang Ada Oleh-oleh Dari Susu Kambing Yang Insyaallah Nanti Sudah Dipersiapkan Di Depan Sementara Kami Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kron%, Ketempat 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 Altyzer